Kembali li ke kabar siang pemirsa unit Resmo Pores Wajo meringkus pelaku pencurian dan penyelundupan puluhan motor curian keluar Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus like 40 tahun pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di daerah Majauleng. Pelaku diringkus di daerah Tokaming, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua. Nah, polisi kemudian melakukan pengembangan saat hendak ditangkap, tersangka berusaha kabur dan terpaksa dihadiahi timah panas di kakinya. Di depan polisi tersangka mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian motor. Bukan hanya di kabupaten Wajo saja, tapi juga di kabupaten Sidrap dengan bonus mengincar sopeda motor yang kuncinya masih menempel saat diparkir atau ditinggal oleh pemiliknya saat masuk ke dalam toko untuk berbelanja. Agar tidak terlacak aksinya, pelaku kemudian menyelundupkan motor curian tersebut ke daerah Morowali, Sulawesi Tengah dan menjualnya dengan harga Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Polisi mengamankan 24 sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti. Terima kasih telah menonton!